Selamat malam Pemirsa, upaya untuk mencari keadilan bagi enam orang terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki masih terus berlanjut. Keenamnya, melalui kuasa hukumnya mengajukan peninjauan kembali atas kasus pembunuhan ini. Dengan harapan bisa menghadirkan bukti baru dan juga meyakinkan hakim bahwa mereka tidak bersalah. Dan juga menunjukkan bahwa keterangan Aeb, keterangan Dede dan juga Ibtu Rudiana adalah keterangan palsu yang diberikan ketika tahun 2016. Ini versi dari ke-6 terpidana. Pertanyaannya apakah mungkin upaya hukum ini bisa membebaskan mereka dari jerat hukum dan bisa melepaskan mereka dari balik jeruji besi. Kita akan membahasnya malam hari ini di dua sisi. Sudah hadir bersama saya sejumlah narasumber, di sebelah kanan saya ada Bung Edwin Partogi Pasaribu, pengacara Sakatatao. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bung Ruli Panggabean, pengacara 6 terpidana. Selamat malam. Dan juga ada Bung Pitra Romadoni, pengacara Ibtu Rudiana. Selamat malam, Bung Pitra. Dan ada Irjen Pol Punahirayan Ariantosu tadi, penasihat ahli Kapolri. Selamat malam, Pak Arianto. Dan juga sudah bergabung via Zoom dua orang teman Vina yang malam hari ini bergabung via Zoom. Selamat malam, Mbak Widya Sari dan juga Mbak Mega Lestari. Selamat malam, Pak. Terima kasih sudah bergabung di dua sisi malam hari ini. Nanti kita akan berbincang lebih lanjut mengenai peristiwa yang terjadi di tanggal 27 Agustus 2016 ketika peristiwa pembunuhan terhadap Vina dan Iki terjadi. Dan juga tepuk tangan untuk adik-adik mahasiswa yang sudah ada di sini dari UPN, dari UNJ dan juga dari Universitas Terbuka. Terima kasih sudah hadir. Baik, yang pertama saya akan langsung ke Bang Ruli. Bang Ruli, apa yang diharapkan dari pengajuan PK ini dan bagaimana langkah yang akan dilakukan dengan menghadirkan bukti-bukti baru apa saja atau nofum apa saja, Bang Ruli? Baik. Selamat malam, para nasumber dan juga pemirsa. Ya memang kami mulai dari tiga bulan yang lalu sejak kami menerima kuasa dari para terpidana yang waktu itu datang ke DPN Peradi dan saya ditugaskan untuk jadi leading, salah satu leading sektor untuk penangani masalah ini. Yang saya lakukan tentu saja kita ingin mengumpulkan bukti. Bagaimana caranya? Ya, dari berkas yang ada, yang sudah delapan tahun tentu akan sulit mencari nofum dan bukti. Jadi kami sepakat untuk melaporkan satu-satu. Melaporkan satu apa? Mulai dari RT Paseren dan anaknya, kemudian kedua Dede dan Aeb, yang terakhir adalah Diana. Nah, puji Tuhan dalam perjalanan ini kemudian muncul saksi-saksi yang tidak kami harapkan tapi ada. Siapakah itu? Contohnya Dede, tambah Liga Akbar. Ini mereka semua mencabut keterangan, ditambah dengan saksi-saksi yang waktu itu ada di memberikan kesaksian di persidangan. Seperti Teguh, Okta, Udin dan lain-lainnya. Semua mereka juga mencabut. Sebetulnya mereka sudah mencabut ketika di persidangan. Tetapi, waktu itu dikesampingkan oleh majelis, sehingga ini kami angkat lagi begitu. Tapi itu bisa untuk menjadikan bukti baru? Ya, keadaannya kan sudah baru waktu itu. Ya kan? Kayak misalnya Dede. Dede dulu bilang melihat, sekarang kan enggak. Ya kan? Dia menyatakan dia bohong. Kemudian Liga Akbar juga sama. Dia melihat pelemparan dan lain-lain, faktanya kan dia bilang tidak. Saya diarahkan. Itu buktinya gitu. Nah, yang lebih, ya saya kira ini saya dibantu sama Tuhan kali ya. Bukan kali, memang gitu. Kok tiba-tiba ada lagi saksi fakta yang melihat peristiwa itu dengan mata kepala sendiri. Apa yang dilihat oleh saksi fakta itu? Yang dilihat oleh mereka itu adalah adanya kecelakaan. Yang satu menyatakan ketika dia sedang, yang satu itu namanya Pak Adi. Dia orang, apa namanya, Jawa Tengah lah. Nah, ketika dia, dia itu musafir. Jadi ketika dia sedang duduk di atas jembatan itu dengan jarak kurang lebih 20-30 meter. Dan sedang makan. Tiba-tiba dia lihat ada orang, pem gitu. Kendaraan roda dua. Kendaraan roda dua. Kendaraan roda dua yang disatakan. Ya, roda dua gitu. Dimana menurut dia, si motornya menabrak trotoan. Kemudian badan kedua itu menimpah kepada tiang. Itu saksi yang pertama. Tidak berapa hari kemudian ada lagi saksi yang datang ke barat kita. Dan semua itu saya mengucapkan terima kasih pada Pak Deddy yang sudah luar biasa. Saya kira tanpa Pak Deddy juga ini perkara akan sulit. Saksi berikutnya apa, Bang Ruli? Yang saksi berikutnya adalah Ismail namanya. Ismail dan anaknya, anak angkatnya, namanya Purnomo. Pada waktu itu dia pulang, apa namanya, pulang habis mengadakan tunangan untuk melamar lah gitu lah. Nah, dia mau pulang ke hotel. Dia melewati jembatan itu. Dari arah yang berlawanan. Jadi jelas kan arahnya berlawanan dia. Dia melihat waktu itu ada motor yang begini dia jalannya. Kemudian standing. Ketika standing itu, roda depannya itu ke bawah. Nah, itulah yang menghantam trotoan. Dan kemudian motornya tergelincir dan badannya itu. Itu saksi ingat dengan jelas peristiwa 8 tahun lalu menurut dia? Ya, ingat. Saya ingatkan waktu itu. Waktu sukai kan minta dinotariskan. Dengan satan supaya tidak berubah. Dia bilang, saya kasih tahu. Kalau Anda berbohong, ini ada akibat hukumnya. Anda berbohong dan lain sebagainya. Dan itu mengandung saksi-saksi. Masih mau? Mau dia. Itu di jam yang sama perkiraan ya? Jam berapa? Dia ingat nggak saksi itu jam berapa peristiwanya? Jam sepuluhan gitu ya. Jam sepuluhan. Tapi bergeser lah. Dia tidak, karena tidak bawa jam dan tidak intik. Tapi kurang lebih jam sepuluhan. Jadi ada dua saksi yang menyebutkan bahwa ini adalah kecelakaan tunggal. Tiga saksinya. Tiga saksi yang menyebutkan kecelakaan tunggal. Oke, baik. Bentar, saya mau ke Bung Fitra. Bung Fitra, ini ada, boleh digunakan mikrofonnya? Maaf. Ada tiga saksi yang menyebutkan bahwa ini adalah kecelakaan tunggal. Ini berbeda dengan yang didapatkan BAP oleh Rudiana. Penyelidikan dan menangkapan yang dilakukan tahun 2016 lalu. Baik Mbak Dwi, saya ingin mengomentari dulu dari keterangan Bang Ruli tadi ya. Yang mengatakan ada dua saksi. Yang pertama, satu saksi itu menyatakan menabrak trotoar. Dan satu saksi mengatakan menabrak lampu jalan. Dari keterangan itu saja. Menabrak trotoar, kemudian mental ke lampu jalan. Begitu ya Bang Ruli? Badannya mental ke lampu jalan. Yang pertama, saya ingin kasih bukti dulu ya. Dan kita juga tidak mau katanya-katanya pun atau informasi-informasinya. Ini bukti depan. Mungkin bisa di-zoom ini. Ini bukti depan motor setelah kejadian. Jadi banyak juga yang mempertanyakan. Ini motor sebelum kejadian ini. Imponya dari netizen-netizen. Saya jawab dengan motor para terpidana. Ini motor siapa saja? Ada motor almarhum dan para terpidana. Jadi ini kondisinya sama seperti yang tadi di awal. Tidak ada kerusakan kalau memang itu menabrak trotoar ataupun menabrak lampu jalan. Karena kan isunya yang pertama menabrak trotoar. Ada yang bilang menabrak lampu jalan. Kalau kita berdasarkan logika yang kita pakai, ini pasti hancur nih depannya. Terus yang kedua. Maiknya boleh didekatkan Bang Fitra? Dari kiri juga seperti ini. Tidak ada yang hancur. Jadi yang Anda ingin tunjukkan bahwa kondisi motor baik-baik saja. Baik saja gitu. Kalau itu kecelakaan, teman-teman harus buktikan kecelakaan itu yang mana. Itu bisa dibantah nggak itu Bang Ruli? Bawa kondisi motornya. Karena buktinya tidak semulus itu kalau lihat barang bukti aslinya. Saya sudah lihat barang bukti aslinya. Barang motor yang sama? Ini ada motor terpidana juga ini. Tapi sampingnya diadatan goreng. Iya kalau kiri itu ada yang leceh dikit. Iya yang kanan. Iya dari kanan. Ada kan dari kanan ini. Motor yang sama Bang Ruli yang Anda lihat? Iya dan saya juga bawa bukti sendiri ini bengkok ininya, tiangnya itu. Kalau diarahkan ke kamera? Ini tiangnya bengkok. Dan di bawah tiang itu ada skrup yang bengkok yang ditunjukkan sebagai koso bukti. Kalau tiang bengkok itu sudah ada sejak 2015. Gitu. Itu ada datanya gitu loh. Itu masing-masing punya fakta dan bukti masing-masing ya. Kita lihat aja majelis agung yang nanti akan memasalah masalah ini. Kita mengirik ini kecelakaan. Tapi kita sendiri tidak bisa buktikan di mana kecelakaannya. Kan begitu. Dan saksi-saksi ini juga. Mbak Dwi saya meragukan kesaksian mereka. Yang mana nih? Yang baru ini. Kalau memang mereka ini ingin bersaksi silahkan ke polisi. Jangan buat testimoni-testimoni liar gitu loh. Datang ke penyidik. Ini kan masih dalam proses berjalan juga. Begini. Bukan berarti mereka ini ngomong-ngomong tapi gak ada datanya. Coba lihat ya. Kita urut kejadiannya. Pada waktu itu datang polisi. Ya kan? Polisi waktu itu datang menyimpulkan bahwa itu kesalahan tunggal. Ketika pertama kali ya itu ya. Besoknya langsung dikebumikan. Mungkinkah polisi akan besoknya dikebumikan kalau ada bukti-bukti tusukan dan lain sebagainya. Mungkin gak? Itu aja logikanya. Jadi mungkin juga gak ada sperma di dalam kemaluan korban ini dan ada pendaraan aktif dari kemaluan korban ini. Artinya apa? Kalau memang Bung Ruli lihat dari pemaparan daripada D.P. Sumaspori. Bahwasannya teman-teman polisi yang pertamanya matakan kecelakaan itu telah diberikan sanksi disiplin. Karena tidak menggunakan penguapan metode sains tipe krim. Itu kan kata saudara. Kita kan gak tahu mana buktinya. Bukan masalah gak ngerti itu udah diberikan sanksi itu loh itu. Mana buktinya? Ini yang menyatakan kecelakaan itu. Sehingga ini dibuka kembali. Hasil visum Bang Ruli kalau Anda punya datanya. Hasil visum pertama kali menunjukkan itu kecelakaan tunggal atau pengadaian disitu. Makanya besok dikebumikan. Saya kira insting seorang polisi akan tahu ini kecelakaan atau pengadaian. Bagaimana mungkin bisa disimpulkan satu hari langsung kecelakaan tanpa adanya proses penyelidikan dan penyidikan yang mendalam. Hasil visum menurut Anda tidak cukup membuktikan kalau hasil visum bahwa itu kecelakaan tunggal. Di dalam hasil visum juga ada pendarahan dari kemaluan korban dan hasil otopsi juga ada sperma. Bagaimana mungkin orang melakukan pendarahan dan ada juga sperma disitu. Itu yang tidak didalami. Oke yang sperma itu maaf saya potong. Yang sperma itu saya komunikasi dengan kita wawancara di dua sisi malam hari itu dengan Kabinet Humas Polda Jawa Barat yang menyebutkan bahwa tidak diperiksa sama sekali. Kalau memang ada dugaan pemerkosaan itu kenapa tidak diperiksa kan itu pertanyaannya. Kan laporan itu kan baru tanggal 31 Mbak Dwi. Pertama itu kan peristiwa itu ya saya jelaskan dulu konstruksi daripada peristiwa ini ya. Tanggal 27 itu informasinya ya Pak Aibtu Suleman itu telpon Pak Rudiana. Kemudian pada pukul 23.00 WIB itu Pak Rudiana berangkat ke RSUD Gunung Jati. Dan melihat bahwasannya anaknya ini telah meninggal dunia. Singkat cerita pada tanggal 31 ya setelah dikuburkan ini semua. Dia merasa curiga atas kematian almarhum ini dengan luka-luka yang begitu parah. Dan kalau saya ingat maaf saya potong ada juga keterangan Aib gitu ya yang membuat Pak Rudiana langsung bergerak mencari gerombolan. Jadi bukan tidak ada alat bukti sebelum mereka melakukan pendalaman itu. Pertanyaan saya Bang Fitra pada BAP awal itu disebutkan gak penganiayaan dilakukan jam berapa? Kalau gak salah saya di jam 21 ya saya baca BAP yang beredar itu. Dan peristiwa itu kan beliau ini. Yang dikejar-kejar. Aib ini menyampaikan bahwasannya dia melihat peristiwa. Aib dan Dede loh ini. Mereka melihat peristiwa. Dede yang menyebut pernyataannya ya. Dan pengejaran-kejaran ini gitu. Di jam? Kalau gak salah 21.30. 21.30 oke. Artinya dari situlah polisi melakukan pendalaman dengan memeriksa para pelapor ya saksi-saksi dan terlapor. Oke baik, tadi disebutkan Aib dan Dede menyaksikan kejar-kejaran pemukulan di jam 21.30. Kami juga nanti akan coba mengkonfirmasi dengan dua teman dari Vina yang juga sempat menyatakan bahwa sempat berkomunikasi malam itu dengan Vina. Usai jeda, sesaat lagi kita akan lanjutkan. Saya lanjutkan kembali dua sisi tadi Bung Pitra menyebutkan bahwa dari BAP kejadian 8 tahun lalu ada keterangan dari saksi yang menyebutkan Vina dan Eki dikejar-kejar, mengalami pemukulan sekitar jam 21.30. Nah saya sudah terhubung dengan Widi dan Mega, keduanya adalah teman dari Almarhumah Vina. Selamat malam Mbak Widi dan Mbak Mega. Ya selamat malam. Mbak Widi, Mbak Mega mungkin bisa diceritakan, Mbak Widi barangkali bisa menceritakan kami mendapatkan informasi bahwa Anda malam itu tanggal 27 Agustus masih sempat berkomunikasi dengan Vina melalui telepon, benar? Oh iya, jadi yang waktu tanggal 27 itu sempat telepon dulu bukan aku telepon si Vina, tapi Vina telepon ke aku hanya sekedar mengajak keluar dan mengajak main. Itu jam berapa Mbak? Kalau yang itu sih, kalau yang tawaran yang pertama kurang lebih jam 10-an. Jam 10-an apa? 10 malam, kurang lebih jam 10 malam. Habis aku abis si Vina-nya nelpon, dia SMS, SMS juga. Bunyi SMS-nya seperti apa Mbak Widi? Gimana? SMS-nya seperti apa ke Anda? SMS-nya kalau misalnya hanya sekedar mengajak main saja, cuman sayangnya kan saya beralasannya, dikarenakan nanti dimarahin sama pacar saya ya, jadi aku nggak terlalu ngegubris pas dia ngajak main. Oke, itu Anda masih ingat jam berapa persisnya? Kurang lebih jam 10 lewat 18-17-an lah, pokoknya belum jam setengah 11 saja. Hampir setengah 11, nah oke, tunggu sampai di sana dulu Bang Fitra, bagaimana menjelaskan ini masih sempat komunikasi loh jam 10-an malam, sementara dari BAP menyebutkan jam 21.30 Vina dan Eki itu dipukul, lagi dikejar. Mbak Dwi, bolehkah saya bertanya kepada Mega? Boleh, boleh. Ya, biar ini juga sesuai dengan data dan fakta. Selamat malam Mbak Mega. Selamat malam Pak. Selamat malam, ya. Saya ingin tanya, nomor telepon Mbak itu, coba disebutin. Nomor teleponnya yang... Oke, saya bacain ya. 0895331823828, benar ya? Belakangnya 828. Belakangnya 828, benar ya? Nih, saya perlihatkan nih, biar di zoom. Benar nggak? Oke, Bang Fitra. Apa yang ingin ada tunjukkan, langsung aja. Tunggu duit, tunggu duit. Oke. Mbak Mega ini punya nama panggilan gaun nggak selain Ega? Nggak ada. Kenal nggak yang namanya Ira? Ira? Kalau dalam sirobon Ira itu kamu. Gimana? Bahasa sirobon itu artinya Ira itu kamu. Oke, Ira kamu ya. Oke. Bang Fitra, sebentar Bang Fitra. Sebelum kita lanjutkan, saya mau menampilkan terlebih dahulu ya, log percakapan komunikasi. Boleh ditampilkan dulu teman-teman. Ini adalah percakapan yang ke-record ya? Iya. Oke. Di sini ada bahasa-bahasa, bahasa Cirebon mungkin ya. Mbak, bisa dijelaskan artinya di sini mungkin ini? Kurang jelas, Kak. Oh, kurang jelas terlihat ya. Oke. Oke. Oke, aduh itu apa namanya? Boleh stop dulu? Iya. Nah, mungkin bisa dibaca dari sini. Ada Bang Edun, bisa ada? Iya, saya baca. Saya nggak kelihatan dari sini ya. Sebentar ya. Boleh tolong dibacain di situ, anak? Nggak. Oh, Ira lu kita dimarahin gajol. Nah, itu apa mbak artinya mbak? Saya baca di sini. Jadi itu tuh, yang omong begitu tuh saya bukanya si Mega. Jadi itu tuh sebelum aku jawab nanti dimarahin gajol. Kan di atasnya tuh ada kan? Mau nggak, Meg, nanti dijemput sama kita. Mau nggak, Meg, nanti dijemput sama kita. Bang Mega ini sering ngejob ya malam hari ya? Bang Fitra, kita nggak boleh keluar konteks ke sana. Saya mau nanya. Kita mau nanya konteks yang percakapan ini. Oke. Ada perjalan ngejob di sini. Ira, jadi kan ngejobnya, nggak dari gitu. Saya mau dengar, boleh? Boleh saya, sebentar Bang Fitra. Saya ingin mengkonfirmasi dulu nih sama Mbak Widdy dan Mbak Mega. Karena ini narasumber saya, saya yang mau nanya dulu. Mbak Mega mungkin boleh dijelaskan. Ini di sini kan 3828, ini nomor Anda ya Mbak Mega atau Mbak Widdy? Yang belakangnya 3828. Ya tanya mana? 3828. 3828. Di sini ditulis ada Ira, jadikan ngejobnya. Nah itu dari siapa pesannya? Itu tuh cuma bercandaan dari Vina ke aku kalau nggak salah. Oke, terus dijawab, aduh iratuhnya ngomong apa sih ke Feni? Itu bukan nomor aku. Bukan nomornya ya. Nah kemudian ada di jam 15.14, mau nggak Mek ntar dijemput sama kita. Ini dari siapa Mbak? Dari Vina, SMS Vina ke Widi. Dari Vina ke Mbak Widdy, ini di jam 15.14 ya kalau bisa dilihat. Saya butuh keterangan sedikit. Itu artinya, artinya mau nggak Mek nanti dijemput sama kita. Nah itu tuh artinya mau nggak, maksudnya Mek tuh maaf banget ya. Maaf itu agak kurang sopan sih nyebutnya ya. Ini panggilan buat Mbak Mega? Ya, panggilan akrab waktu dulu. Nanti mau nggak Mek nanti dijemput sama kita. Mau nggak nanti dijemput sama si Vina. Terus dijawab, nggak sok ira baik? Nggak sok ira baik, nanti kita dimarahin sama Gajol. Mbak bilang begitu kan. Aku jawab itu tuh artinya, nggak kamu aja nanti saya dimarahi Gajol. Nah Gajol itu makan saya waktu dulu. Oke, oke sebentar Mbak. Ini di sini kan ketika Vina meng-SMS jam tanggal 27.08.2016. Di jam 15 lewat 14. Tapi UTC di sini ya waktunya. Ini apa tadi Bang Edwin? Plus 7, plus 7 ya kita sih ya. Universal Time Coordinate. Oke, Universal Time Coordinate. Kalau di konversi ke Indonesia, plus 7 jam. Jadi kalau 15.17 ditambah 7 berarti sekitar jam? Pukul 22 lewat 14.10 detik WIB. 10 malam? Iya. Oke. 22 lewat 10 menit lewat 10 detik waktu Indonesia Bagi Barat. Oke, ini kalau dari sini saya sebagai orang awam, saya menyimpulkan jam 10 malam itu posisi Vina masih hidup berarti ya. Dia masih berkirim pesan dengan, masih komunikasi dengan temannya. Tadi Mega telah menerangkan benar nomor telepon dia 828 ekornya itu. Ya. Sedangkan data ekstrasi data kita yang lengkap itu, yang mau nggak Mek ntar dijemput sama kita, itu dikirim kepada yang namanya Pina. Saya tanya dulu nomor telepon Pina berapa, ingat nggak? Nggak, nggak ingat. Oke, saya bacain ya. 08-988-934096 Nggak, nggak ingat. 096 lah, bagaimana? Nggak ingat. 096 ya. Jadi 096 ini Mbak, kalau diperhatikan dengan teliti itu, to 096, bukan dari prom. To 096. Ya. Artinya SMS itu masuk kemari. Yang katanya ini, kamu kan nggak ingat juga, kamu bilang ini adalah nomornya Pina. Bang Fitra, tapi sebelumnya itu kita lihat adalah outgoing. Outgoing ini kan keluar nih berarti ini. Outgoing, keluar. Kirim sentuh. Oke, dari Pina ke Wini. Jadi logikanya, masa dirinya meng-SMS dirinya? Itu aja. Makanya saya tanya lagi. Terus yang kedua, ini tentang ngejob ini. Makanya saya tanya tadi, karena ada bahasa ngejob di sini. Kenal nggak yang namanya dengan Teh Ayu? Ini ada datanya sama saya. Teh Ayu kenal nggak? Padahal Anda WIW-an loh dengan dia. Kenapa? Apa hubungannya Teh Ayu di kasus ini? Jadi Teh Ayu ini, yang komunikasi terkait dengan ngejob. Ada di sini. Ira, jadi kan kita ngejobnya. Sebelum ke sana, Bang Fitra. Kita ngejob by aja. Oke, sebelum saya mau menjelaskan. Ini ekstrak data dari handphone Pina, handphone yang dimiliki Pina. Saya nggak tahu itu handphone Pina itu siapa. Karena kan belum jelas juga. Karena berdasarkan data itu handphone Pina. Tunggu, 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 tunggu saya. Ini data dari pihak polisian ini, dari peradilan, dari pengadilan, ini adalah data dari handphone Pina. Koreksi saya kalau salah. Benar Bang Edwin? Betul. Betul? Boleh digunakan mikrofonnya? Sedangkan di data yang saya telusuri, itu masih abu-abu handphone Pina atau siapa. Tidak, sebentar. Ini kan berkas dari pengadilan ini. Bang Edwin, boleh dijelaskan ini. Itu memang bukan nofum. Betul. Kita nggak bicara nofum. Tapi saya ingin membicarakan soal data. Ini data apa? Data log telepon yang beredar tadi di social media itu data log apa? Bisa Anda jelaskan, Bang Edwin? Iya, jadi data ekstrasi handphone ini ada dari berkas dokumen yang dikirimkan oleh Polda Jabar kepada Kajati Jawa Barat pada tanggal 30 November 2016. Dokumen ini berkas ini adalah menilai pelanjuti petunjuk P19 dari Jaksa Penuntut Umum. P19 dari JPU itu artinya diminta melengkapi berkas ya? Karena tidak lengkap. Dan dengan beberapa hal yang diminta dilengkapi, ABC, CBD, yang kemudian di dalam data dan berkas ini, itu termasuk di dalamnya ada data ekstrasi telepon. Telepon ini ada lima telepon yang memang disita oleh penyidik. Ketika itu ada empat handphone dari tersangka dan satu handphone Vina. Nah handphone Vina disini tertulis jelas tipenya. Ada 313H Galaxy S, 4 lit. Nah ini yang kemudian ketika Widi menyampaikan ini di dalam podcast diskursus net dan kemudian juga mengagetan Widi kami hadirkan sebagai saksi di sidang Saka Tatal. Mereka memang menerangkan sebagaimana Mbak Anggi tadi sampaikan, di atas pukul 22 Widi dan Mega menyampaikan Vina masih berkomunikasi. Nah masih berkomunikasi yang pada intinya pada saat itu Vina masih mengajak Widi keluar rumah. Dan kemudian juga ada hal yang diingat oleh Mega ketika itu bahwa Mega berinteraksi atau berkirim pesan dengan Vina dengan kata D. Saya sampaikan berkas ini sudah ada sebelum keterangan Mega dan Widi di podcast diskursus net itu. Karena ini kalau kita lihat ini berkas dari pengadilan ya. Kita lihat disini, dan itu ada disini sebelum Wina bercerita. Tetapi terus terang kalau saya baca itu tanpa ada Mega dan Widi saya gak akan paham. Saya gak akan paham konteksnya apa dari segala macet. Karena Mega dan Widi tidak menjadi saksi ketika 2016. Mega dan Widi tidak menjadi saksi bagaimana ini kan cukup penting ya. Cukup krusial sebenarnya ada posisi Mega dan Widi. Menurut Anda kenapa tidak dijadikan saksi ketika itu? Ya sama saja pertanyaannya. Kenapa bukti ekstrasi ini tidak jadi bukti di pengadilan? Bukti ekstrasinya tidak jadi bukti juga? Tidak jadi bukti di pengadilan. Nah itu juga untuk menjawab pertanyaan yang sama. Jadi kemudian karena ada keterangan mereka itu yang kemudian juga didukung oleh dorongan Pak Reja ya. Yang meminta agar data handphone dari para korban dan pelaku ini dibuka. Saya jadi teringat bahwa saya punya berkas ini. Yang sebelumnya saya tidak begitu perhatikan soal ekstrasi itu. Karena tadi, karena ini dibukti ini pada perkara 16, 3, dan 4. Tidak ada bukti ekstraksi. Walaupun disampaikan bahwa perencanaan dilakukan oleh Dhani dengan mengirim SMS kepada Sudirman yang dituliskan pada Saka Tatal sejak 16 Agustus merencanakan untuk menyerang Eki. Tapi tampak ada bukti. Hanya keterangan di sudirman. Tidak ada keterangan. Sementara ini ada bukti. Jadi kemudian, saya melihat kembali berkas ini. Dan hal pertama yang memukau buat saya adalah keterangan di 58. Apakah? Yang kali 58, kalau 58 disitu ada kata Widi. Berarti Widi yang mengklaim, tapi misalnya keterangan yang tersumpah di ketinggian pengadilan ya. Itu bahwa dia temannya Vina, berarti benar. Karena ada kata Widi dalam... Ada namanya dia. Ada namanya dia. Ada namanya dia disebut di log ini ya. Kemudian saya naik ke atas. Sebagai yang Pak Nata di Widi sampaikan, bahwa Vina memang mengajak Widi keluar pada malam itu. Itu satu poin ya, terkonfirmasi bahwa kondisi Vina masih bisa berkomunikasi. Saya mau bertanya ke Pak Arianto. Pak Ari, ini dalam konteks penyidikan, mungkin nanti bisa dijawab setelah jeda ya Pak ya. Dalam konteks penyidikan ada berkas di sini dari pihak pengadilan. Ada berkas data ekstrak telepon di sini dari Polda. Tapi tidak ditampilkan di pengadilan. Apa mungkin jadi pertimbangan penyidik dari kacamata polisi Anda melihatnya Pak Ari? Tapi nanti kita jawab ya Pak ya. Kita jeda terus. Dua sisi kembali. Baik, kita lanjutkan kembali. Tadi yang terputus ke Pak Ari. Pak Ari, ada segian banyak data ekstrak telepon. Ini diserahkan dari pihak Polda ya ke Bang Edwin ya. Dari Polda kepada Kejaksaan. Dan didapatkan oleh ada di tangan Bang Edwin sekarang. Nah ini ada data log telepon yang diekstrak tapi tidak digunakan di pengadilan. Tidak dihadirkan ini sebagai bukti di pengadilan. Kalau dari kacamata penyidik ini Pak Ari kita bicara. Apa pertimbangannya? Padahal ini kalau bisa disebut ini cukup penting. Keterangan di sini. Bahwa menunjukkan bahwa Vina masih bisa berkomunikasi di jam 10 malam lebih. Kalau yang namanya data ya sudah disampaikan kepada Jaksa yang itu tujuannya untuk pembuktian. Maka digunakan apa tidak itu sudah kemenangan kepada Jaksa, JBU. Karena penyidik itu kan cuma menyiapkan ini loh. Ini bahan-bahan yang nanti akan dimasak. Bahan itu kumpulkan oleh polisi selengkap mungkin. Kemudian yang memasak itu adalah Pak Jaksa. Nah Pak Jaksa disuruhkan kepada Pak Hakim. Ini masakan enak apa tidak? Jadi kalau tadi saya baru sekarang ini. Ternyata bahwa yang selama ini saya tanda tanyakan loh. Pak Hakim kok hanya dengan bukti sesimpel itu. Kemudian dia mau menjatuhkan hukuman yang berat. Sekarang saya baru oh pantesan. Karena apa ya? Ternyata bukti yang disampaikan kepada Hak Hakim waktu di persidangan itu. Tidak hanya keterangan saksi tok. Walaupun keterangan saksi ada yang mencabut dan sebagainya. Tapi masih ada yang tidak mencabut. Tapi disamping keterangan saksi itu tidak didukung dengan bukti-bukti fakta. Yang itu bagian daripada Scientific Crime Investigation. Bentar. Tapi tadi disebutkan bahwa dari pihak saksi pengakuan tidak dihadirkan. Tidak. Saya. Apa? Bu. Tolong saya jelaskan dulu ya. Jadi itu tadi kan Ibu menayangkan kepada saya. Kok bisa penyetik kayak gitu. Pertimbangannya apa? Bukan pertimbangan. Tugas penyetik itu hanya mengumpulkan barang bukti. Apalagi dulu waktu itu ada P19 dari Jaksa. Berarti kan diminta oleh Jaksa kan. Melengkapi berkasnya. Ketika dikirim pertama kali itu berarti dulu kurang lengkap. Jaksa minta P19 namanya. Kemudian dilengkapi oleh polisi penyetiknya. Jaksa merasakan oh ini sudah cukup lengkap. Makanya berkasnya menjadi P21. Oke berkasnya menjadi P21. Kemudian nanti kemudian di dalam persidangan tidak muncul sebagai barang bukti. Di dalam dakwaan mungkin tidak disebut dan sebagainya. Itu kebijakan daripada Jaksa. Jaksa. Bukan umum. Pertimbangan Jaksa berarti disini ya. Pertimbangan Jaksa. Termasuk juga dipertimbangkan oleh tidak oleh hakim itu hakim yang menentukan nanti. Ini menarik nih. Pak Ari menyebutkan ini berkas P19 artinya diminta dilengkapi. Sampai P21. Jadi Jaksa minta itu. Tadinya penyetiknya tidak menyampaikan kan. Nah Bang Edi tadi kita sempat berbincang. Ini berkasnya sampai P19 saja. Anda tidak melihat berkas P21 menurut Anda begitu ya. Iya tapi saya ingin menanggapi dulu ya sampaikan Pak Arianto. Ini memang untuk Jaksa ya. Kajati dalam konteks melengkapi petunjuk P19. Saya ingin tunjukkan nih Mbak. Tadi saya sudah pilih ini ya. Ini dari berkas ini ada daftar isinya. Daftar isinya ya. Oke. Daftar isinya ada dua lembar. Tadi kan kita lihat yang ekstrasi itu kan di bagian halaman terakhir ya. Iya. Oke. Kita lihat. Di bagian terakhir ini apa tertulisnya? Surat kuasa penunjukan pengacara. Oke. 49 ya. Surat kuasa penunjukan pengacara. Itu ada di sini Mbak. Surat kuasa penunjukan pengacara. Nah ini saya. Ini petikan yang di surat kuasa ini. Yang ingin Anda tunjukkan di sini apa? Oke. Sampai tadi ujungnya kan surat kuasa penunjukan pengacara. Ini yang dimaksud. Tapi tadi yang saya sampaikan. Misalnya soal data ekstrasi dari handphone itu. Tidak menjadi bagian yang memang dimasukkan untuk bukti pada perkara ini. Tetapi sebagaimana Bang Ruli tadi sampaikan, tangan Tuhan bekerja. Dia ada di bekerja ini. Jadi bukti ekstrasi itu tidak dimaksudkan untuk dijadikan alat bukti dari perkara pembunuhan, pemerkosaan. Jadi yang ditampilkan hanya keterangan-keterangan. Yang tidak memasukkan itu siapa Pak? Yang tidak memasukkan menjadi alat bukti itu siapa? Ya penyidik. Kenapa? Yang gini, kasih kesemotan ya. Enggak, saya tanya. Enggak, saya kesemotan dulu. Penyidik bagaimana tidak menyatakan barang bukti itu sedangkan dia mengirimkan daftarnya kepada Caksa. Ya tadi saya sampaikan, maka saya potong dulu. Ya, saya jelaskan. Daftar isinya Pak Rianto sampai dengan penunjukan pengacara. Dan itu ada di bagian ini. Yang tadi kami sampaikan soal data ekstrasi itu tidak masuk ke dalam daftar isi. Dan tidak pernah ada hasil ekstrasi ini, laporan ini dijadikan sebagai bukti surat. Tidak pernah? Tidak pernah. Tidak pernah ada. Yang melakukan ekstrasi ini diminta keterangannya sebagai ahli. Jadi memang tidak pernah dimaksudkan sebagai alat bukti di persidangan. Oleh pihak kepolisian. Oleh pihak kepolisian. Berbeda perangkannya dengan dokter yang melakukan visum dan ekshumasi atau otopsi. Laporan hasil visumnya ada, dokternya juga kemudian di BAP, diberikan keterangan dalam BAP sebagai ahli. Dan dihadirkan di persidangan. Jadi yang mau Anda sampaikan, bagaimana Jaksa bisa menggunakan kalau penyidiknya tidak menampilkan ini sebagai alat bukti. Betul. Berarti tidak disampaikan oleh pihak kepolisian. Oke, HP penyidik tidak menampilkan itu. Tetapi kesalahan penyidik tidak menjadikan barang bukti itu tidak lagi disalahkan kepada penyidik. Karena yang butuh alat bukti itu adalah Jaksa. Jaksa. Jaksa kalau ada alat bukti yang dibutuhkan dan tidak dikirimkan oleh penyidik, pasti minta dia. Di konteks ini artinya Jaksa tidak meminta itu ke penyidik. Tadi katanya ada HP 19, katanya minta. Kemudian dilengkapi. Dikirimkan ke polda atas permintaan Jaksa. Kan gitu tadi keterantian. Tanya kan begini Mbak Gia. Bagaimana kita memperlakukan bukti? Memperlakukan bukti ini bagaimana? Tadi saya contohkan kepada bukti visum dan forensik. Perbedaan perlakuan. Ada laporannya yang diperlakukan sebagai bukti surat. Tapi ahlinya, dokter polisi dan pisum yang melakukan itu, itu di DAP juga. Di berita acara sebagai ahli. Dan dihadirkan di persidangan. Sementara percanggapan ekstrasi telepon ini... Tidak pernah dijadikan bukti surat. Yang melakukan ekstrasi tidak pernah dijadikan ahli di persidangan. Dan tidak pernah di DAP. Jadi apa menurut Anda yang terjadi dengan adanya fakta itu? Ya Mbak, karena fakta ini tidak mendukung skenario adanya peristiwa yang dituduhkan. Yang hingga membuat mereka 8 orang ini intrah sebagai pelaku pembunuhan dan pemerkosaan. Jadi tidak mendukung adanya peristiwa pembunuhan dan pemerkosaan. Oke, nanti diresponnya nanti Bang Fitra. Kita jeda saat lagi diurusisi akan kembali. Bang Fitra singkat, boleh sedikit ngerespon bahwa ini tadi Bang Edun menyebutkan bahwa fakta yang ada ini tidak mendukung terhadapnya pembunuhan dan pemerkosaan. Yang pertama saya ingin luruskan dulu bahwa saat ini bukanlah kesalahan penyidik. Apapun itu berkas-berkas itu telah diteliti oleh jaksa penuntut umum dan hakim telah memeriksa terkait dengan seluruh berkas perkara itu. Jadi jangan kita bicara-bicara ujungnya penyidik atau polisi yang disalahkan. Jaksanya juga tidak maksimal menggunakan bukti yang ada. Artinya sudah ada penelitian yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum. Berkas-berkas mana yang kurang, yang perlu dilengkapi dan lain-lain. Terus satu lagi Mbak Dwi. Saya ingin kejar tadi si Mega tapi dia sudah keburu-kabur karena ketakutan mungkin ya. Karena ada teh ayu yang sering chat-chatan dengan dia di sini. Makanya saya tanya tadi terkait dengan teh ayu ini hubungan dia seperti apa. Tapi dia tidak mengakui. Ini handphone siapa yang di ekstrak? Teh ayu dan si siapa? Si Mega. Mega? Iya. Oke kalau yang tadi kita pakai ini adalah? Jadi ada di sini juga kita dimarahin apa ini? Gejol katanya gitu. Artinya saya ingin dalami juga itu. Yang marahin dia siapa? Itu ekstrak handphonenya Vina datanya. Kalau melihat berkas dari sini yang rasanya itu udah tahu. Ini dari Mega dan teh ayu. Percakapannya. Handphonenya handphone Vina itu Bang Fitra. Kalau saya baca di berkas ini. Ini kan nomornya berbeda-beda. Siapa yang bilang handphone Vina aja di sini? Coba. Dari data ini. Ini bukan di berkas ini. Nomornya berbeda-berbeda. Betul. Itu yang di ekstrak handphone siapa? Mas ini dari siapa kepada siapa? Jelas di sini. Gak usah kamu nunjuk-nunjuk. Kamu gak usah itu-itu saya. Di sini jelas di sini data ini. Saya juga pindah data. Ini liat nih. Dari Mega kepada teh ayu. Bukan omong-omong-omong. Bukan omong-omong ini dulu datanya. Jangan ada rasa paling benar sendiri. Kita juga punya data ini gitu loh. Tetapi itu ngaco. Bukan ngaco. Ini yang ngaco. Ini datanya ini. Saya ingin tanya lagi. Pertanyaan saya. Kapan kita ngejok lagi gitu loh. Bentar. Bentar Bang Edwin. Kayaknya kita ngejok aja deh. Kita tinggalkan itu. Karena itu perdebatan nanti gak bisa. Itu gak bisa dilanjutkan. Bang Edwin. Terakhir ini tadi P19. Artinya apa? Ini berkas tidak P21 tidak dilengkapi. Baru kita bisa dilimpahkan ke pengadilan harusnya. Ya ini uniknya Mbak Anggia. Jadi Bu Titin memberikan ini kepada Pak Ratabas. Pak Ratabas memberikan ini kepada saya. Dari mana Bu Titin dapat? Bu Titin dapat ini dengan meminta kepada pengadilan, pada hakim. Ketika persidangan dewasa. Karena Bu Titin adalah kuasa hukum dari Sudirman. Ini barang, berkas ini didapat Bu Titin dari hakim. Bukan dari jaksa, bukan dari polisi. Yang menarik dalam berkas ini, Bahwa berkas ini bukan berkas P21. Artinya bukan berkas yang lengkap. Bukan berkas yang lengkap, penyerahan berkas, tersangka, dan barang bukti. Bukan. Tetapi, kenapa berkas yang bukan P21 ini kok bisa dijadikan bahan persidangan. Oke. Gitu loh. Lebih-lebih. Ketika sangkat atal menjadi terdakwa atau anak sangkat atal. Bu Titin itu memperjuang sangkat atal tanpa didukung berkas sama sekali. Tanpa didukung berkas lengkap, tanpa P21 juga. Tanpa didukung berkas sama sekali. Ibarat orang perang, tanpa senjata dong disuruh perang. Kalau dulu kita pakai babu rucing lawan bedil, ya kan Bu Titin itu tidak pakai apa-apa. Oke. Oke. Itu jadi pertanyaan, Bahangkali Parian. Itu kita tidak bisa jawab di sini. Karena perisian 8 tahun lalu, dan bagaimana persidangan bisa berjalan tanpa adanya berkas yang P21. Dan, jangankan P21 18, 19, tidak sampai P21 gitu ya. Tidak sampai P21. Oke, baik. Yang jelas kita semua sama-sama menunggu kemana akhirnya kasus ini akan berlabuh. Dan apakah ke-6 terpidana ini bisa mendapatkan kebebasannya dengan proses hukum yang diambil. Peninjauan kembali, kita tunggu saja bersama. Saya Dwi Anggia, saya tutup. Selamat malam. Terima kasih. Terima kasih juga untuk Mbak Widdy dan Mbak Mega yang sudah bergabung bersama kami di dua sisi malam hari ini. Saya Dwi Anggia, sampai jumpa tahun depan. Terima kasih.